selamat menikmati dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video-video seru lainnya stay tune ya selamat menikmati soal matematika politeknik negeri jakarta yang merupakan ujian mandiri nah jadi mudah-mudahan ini jam bantu yang ingin ikut ujian di ujian mandiri nah jadi kita ingatkan untuk soal ujian mandiri hampir memiliki bentuk-bentuk yang sama nah jadi intinya silahkan dipelajari nah perhatikan teknik-teknik menjawab soalnya ya oke semoga bermanfaat nah saya akan coba membahas di video part yang ketiga untuk pnj jakarta nah disini bisa kita lihat untuk soal nomor 1 ya nah sekarang kita coba lihat di soal nomor 1 ini nilai x yang memenuhi ya jadi disini ada soalnya akar ya pangkat 3 dari 1 per 8 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat x nah ini adalah ya akar pangkat 3 dari 2 pangkat negatif 3 ya ini 8 2 pangkat negatif 3 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 2 pangkat x nah ini kalau kita buat sama dengan 2 pangkat negatif 6 ini dipangkatkan dengan 1 per 3 sama dengan 2 pangkat x nah ini bisa kita bagi menjadi 2 pangkat negatif 2 sama dengan 2 pangkat x nah jika basisnya sama maka maka otomatis min 2 sama dengan x maka jawabannya adalah a ya oke itu dia untuk soal nomor 1 mudah-mudahan bisa bermanfaat kita lanjut ke nomor 2 ya oke sekarang kita lihat di soal nomor 10 ya nah ini bisa kita coba perhatikan jika x y dan z adalah penyelesaian sistem persamaan x tambah y per 2 sama dengan 10 x ditambah y per 2 sama dengan 10 ya kemudian y per 4 dikurangi dengan z sama dengan min 2 kemudian x per 2 atau z per 2 ya z per 2 ditambahkan dengan x per 3 sama dengan 4 nah jadi kalau kita perhatikan ini maka kita coba dulu membuat ke dalam bentuk sederhana ya nah sebenarnya boleh saja ini kita buat langsung ya kita gunakan sistem eliminasi nah tapi langkah baiknya kalau kita gunakan dengan metode pertama kita sederhanakan dulu ya nah ini kita buat menjadi langsung ini kita kali 2 semua berarti 2x oke ditambah y ini menjadi 20 nah dia gitu ya bisa ya kemudian yang berikutnya ada ini kali 4 berarti 4i dikurangi dengan 4i salah ya dan 4i tapi y y dikurang 4z sama dengan min 8 persamaan 2 kemudian berikutnya adalah kali 6 ya berarti 3z oke ditambahkan dengan 2x sama dengan 24 persamaan 3 nah jadi kita coba membuat eliminasi nah ini kita coba eliminasikan yang pertama dengan yang ketiga coba eliminasi 1 dan 3 ya 1 dan 3 maka ini kita proleh 2x ditambah y sama dengan 20 ya nah kemudian disini 2x ditambah 3z sama dengan 24 nah ini langsung kita kurangkan maka ini adalah y dikurang 3z sama dengan min 4 ini adalah persamaan keempat nah jadi dari persamaan 4 berarti kita coba eliminasi 4 dan 2 nah diperoleh disini jadinya oke berarti y dikurang 4z sama dengan min 8 y dikurang 3z sama dengan 20 min 4 ya min 4 oke salah per ini langsung kita kurangkan maka ini adalah min z sama dengan min 4 nah z sama dengan 4 nah jadi dapat z nya nah kalau sudah dapat z berarti otomatis untuk nilai y kita peroleh nah dari sini kita buat ini dari persamaan 2 kita coba ya persamaan 2 disini nah berarti y dikurang 4z sama dengan min 8 nah z dari 4 berarti y dikurang 16 sama dengan min 8 maka y nya adalah min 8 ditambah 16 berarti 8 nah selanjutnya untuk mencari nilai x kita substitusi kemari ini 3z ditambah 2x sama dengan 24 nah z nya kan 4 berarti 3x 4 12 ditambah 2x sama dengan 20 berarti 2x sama dengan 24 dikurang 12 berarti 12 berarti x nya 6 ya nah jadi dari sini kita peroleh x nya adalah 6 kemudian y nya adalah 8 kemudian z nya adalah 4 nah jadi pertanyaannya adalah x ditambah y ditambah z sama dengan berarti 46 ditambah 8 ditambah 4 maka hasilnya adalah 18 oke jadi jawabannya adalah B nah itu dia untuk soal nomor 10 nah ini adalah pembahasan terakhir matematika di part ketiga dimana sebelumnya saya sudah memberikan pembahasan nomor 11 sampai 20 21 sampai 30 oke nah semoga bermanfaat yang mau ujian di politeknik yang lain nah akan saya upload berikutnya adalah video atau pembahasan soal WMPN mandiri politeknik negeri medan oke terima kasih oke lanjut lagi kian nomor 2 bentuk sederhana dari min 12 per akar 3 dikurang akar 2 nah jadi coba kita jawab ya nah ini dia min 12 ya per akar dari 3 dikurang akar akar 2 ya nah ini sama dengan min 12 per akar 3 dikurang akar 2 kita kalikan dengan kita rasional kan ya berarti akar 3 ditambah dengan akar 2 sekawannya per akar 3 ditambah dengan akar 2 nah jadi sama dengan min 12 kali akar 3 ditambah dengan akar 2 per akar 3 dikali akar 3 3 min kali plus min akar 2 kali akar 2 2 maka ini adalah min 12 kali akar 3 ditambah akar 2 nah jadi ini kan 1 jadi tidak kita buat maka jawabannya adalah C nah oke demikian pembahasan untuk soal nomor 2 kita lanjut di soal nomor 3 oke sekarang kita coba lanjutkan di soal nomor 3 diketahui sajian histogram sebagai berikut nah jadi pertanyaannya adalah panjang kelas pada histogram di atas nah jadi sebenarnya sangat mudah ini menentukan berapa panjang kelas nah cuma tapi kita bentuk dulu dia menjadi lebih sempurna ya nah jadi saya bentuk dulu nanti untuk konsep yang lain sebenarnya bisa digunakan nah tapi kalau untuk menentukan hanya untuk panjang kelas tinggal mengurangkan ini jadi kalau misalnya disini 20,5 ya 20,5 20,5 kemudian disini nanti 25,5 nah jadi sebenarnya tinggal lihat serisinya ini aja kemudian 30,5 baru 36,5 gitu ya nah disini 20,5 25 baru 20 ini tadi 30,5 kemudian 36,5 40,5 kemudian 45,5 kemudian 50,5 nah tapi kalau dibuat dalam kelas ini menjadi 21 ya 21 ke 25 ya 21 ke 25 nah makanya 21 23 24 25 21 22 23 24 25 udah nah kemudian disini 26 ya kemudian disini 30 oke disini 31 disini 35 disini 36 disini 40 disini 41 disini 45 disini 46 kemudian disini 50 nah jadi inilah konsepnya panjang untuk menentukan kelas ya intervalnya jadi sebenarnya untuk menentukan panjang kelas panjang kelas tinggal kita kurangkan ini ini ya 25,5 dikurang 21 ya 25,5 kita kurangi dengan 20,5 jadi jawabannya adalah 5 ya nah bisa ya atau boleh juga 26 dikurang 21 boleh 26 dikurang 21 jawabannya adalah 5 tapi ini kita kurangkan atau ini semua gitu ya jadi jawabannya adalah C ya oke mudah-mudahan demikianlah cara menentukan panjang kelas semoga bermanfaat kita lanjut di nomor 4 ya ya nah sekarang kita lanjut di soal nomor 4 ya bentuk sederhana dari ya nah disini bisa kita lihat bentuk sederhana dari 3 dikurang akar 7 per ya 3 ditambahkan dengan akar 7 ya nah jadi kita jawab berarti 3 dikurang akar 7 per ini 3 ditambah akar 7 kita rasonalkan dengan kali sekawan penyebut ya 3 dikurang akar 7 per 3 dikurang akar 7 nah berarti ini adalah 3 kurang akar 7 kuadrat per 3 kali 39 plus kali minus minus akar 7 kali akar 7 7 ya nah ini sama dengan oke ini 3 kuadrat kita gunakan konsep A tambah B kuadrat ya berarti ini adalah A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 AB atau A kurang B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2 AB oke nah berarti 3 kuadrat 9 dikurang 2 kali 3 2 kali 3 kali akar 7 ditambah 7 ya per 2 nah berarti ini 9 tambah 7 16 kemudian 6 akar 7 dibagi dengan 2 sama dengan 8 dikurang 3 akar 7 ya nah jadi jawabannya adalah 8 kurang 3 akar 7 oke jawabannya adalah E ya itu dia untuk soal nomor 4 nah kita lanjutkan di soal nomor 5 ya nah kita lanjutkan di soal nomor 5 ya terdapat 10 orang siswa yang dicalonkan untuk menjadi anggota tim olahraga namun hanya 6 orang yang boleh menjadi pemain utama jumlah cara yang dapat digunakan untuk memilih pemain utama adalah nah jadi kita jawab nah kita gunakan disini adalah kombinasi ya nah jadi N nya ada sekitar 10 orang dan yang mau dipilih adalah sekitar 6 orang nah jadi kita gunakan rumus kombinasi rumus kombinasi nah oke kalau ada yang ingat kita buat kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial nah berarti kombinasi 6 dari 10 sama dengan 10 faktorial per 6 faktorial kali 10 kurang 6 faktorial sama dengan 10 faktorial per 6 faktorial kali 4 faktorial nah jadi kita coba musnahkan 6 faktorial berarti gini 6 faktorial kali 7 kali 8 kali 9 kali 10 10 per 6 faktorial kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 nah jadi 6 faktorial kita coret ini berarti ini 8 ini dengan 4 kemudian dengan 2 habis 9 dengan 3 berarti 3 oke nah jadinya kita berulet 7 kali 3 7 dikali 3 kemudian dikali 10 maka hasilnya adalah 210 oke nah jadi jawabannya adalah A ya 210 nah jadi itu dia penyelesaiannya kita lanjut di soal nomor 6 ya nah nomor 6 kita coba lanjutkan ya dalam suatu kegiatan seni tim A harus menambah 3 anggota lagi yang dipilih dari 8 orang banyaknya cara tim A memilih 3 dari 8 nah jadi kita gunakan kombinasi ya nah ini dia kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial nah kombinasi 3 dari 8 itu sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial dikali 8 kurang 3 faktorial sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial kali 5 faktorial nah berarti 5 faktorial dikali 6 dikali 7 dikali 8 per 3 faktorial dikali 5 faktorial nah jadi bisa kita coret 5 faktorial nah kemudian ini bisa kita buat 6 kali 7 kali 8 per 3 dikali 2 dikali 1 nah jadi ini bisa kita coret 6 oke nah jadi tinggal 7 kali 8 hasilnya adalah 56 jadi jawabannya adalah A ya nah ini dia oke nah demikian untuk soal nomor 6 nah next kita lanjutkan lagi soal nomor 7 oke next kita ke nomor 7 ya suatu kelas A program marketing terdiri dari 10 siswa pria dan 20 siswa wanita separuh siswa pria memakai arloji ya dan separuh siswa wanita juga memakai arloji jika dipilih satu siswa sebagai duta wisata maka peluang terpilihnya wanita atau yang memakai arloji nah jadi kita jawab ini soalnya ya nah jadi yang pertama satu kelas A program marketing terdiri dari 10 siswa ya berarti disini ada 10 siswa NP nya ada sekitar 10 orang kemudian NW nya ada 20 orang nah jadi setengahnya berarti pria ya menggunakan arloji ya arloji itu adalah 5 nah wanita menggunakan arloji ada sebanyak 10 nah jadi jika dipilih satu siswa sebagai duta wisata maka peluang terpilihnya wanita atau yang memakai arloji nah jadi total pengguna arloji total pengguna arloji itu adalah 15 orang ya nah jadi kita buat untuk menjawabnya berarti peluang yang ditanya adalah peluang wanita wanita atau pengguna arloji ya nah oke jadi kita jawab berarti nah disini kita ingat bahwasannya peluang A digabung B itu sama dengan PA ditambahkan dengan PB dikurangi dengan PA iris B oke nah itu sebagai konsep buat kita nah nah ini dia kita cocokkan saya aja nanti rumusnya nah berarti wanita wanita tadi ada sekitar 20 ya nah berarti disini 20 20 per 30 nah ditambahkan dengan kemudian disini yang menggunakan arloji ada 15 berarti 15 per 30 nah adakah irisannya nah irisannya berarti wanita pengguna arloji ya wanita pengguna arloji berarti ada 10 ya berarti kita kurangi dengan 10 per 30 ya nah jadi disini 20 berarti 35 kita jumlahkan penyum sama ya 35 dikurang 10 berarti 25 ya nah berarti 25 per 30 nah jadi sama-sama kita bagi dengan 5 berarti 5 per 6 ya oke jadi jawabannya adalah E ya oke itu dia caranya nah mudah-mudahan bisa dipahami oke kita lanjut soal nomor 8 oke sekarang kita lihat soal nomor 8 nilai dari logaritma 81 basis 3 ditambah logaritma 243 basis 3 dikurang logaritma 27 basis 3 nah oke jadi kita ingat sifatnya nah jadi kalau misalnya logaritma B basis A ditambah dengan logaritma C basis A itu kemudian dikurangi dengan logaritma D basis A ini sama dengan logaritma B C basis A dikurang dengan logaritma D basis A kemudian ini jadinya logaritma B C per D basis A gitu ya nah jadi kita ikuti kemari berarti logaritma 81 basis 3 ditambah logaritma 243 bagi 3 basis 3 kurang logaritma 27 basis 3 sama dengan logaritma 81 dikali 243 basis 3 per 27 nah jadi ini sama dengan logaritma nah ini bisa kita coret ya 81 kemari berarti 3 ya nah berarti disini ini basisnya 3 logaritma berarti ini kan 3 pangkat 5 berarti 3 dikalikan dengan 243 itu kan 3 pangkat 5 3 pangkat 5 sama dengan logaritma 3 pangkat 6 basis 3 nah jadi kalau misalnya ada pangkat seperti ini kita buat ke depan berarti 6 dikali logaritma 3 basis 3 sama dengan 6 kali 1 yaitu 6 oke jawabannya adalah D ya nah mudah-mudahan bisa dipahami kita lanjut di soal nomor 9 oke sekarang kita lanjut di soal nomor 9 masih di soal ujian mandiri politeknik negeri Jakarta nah logaritma 27 dibagi dengan logaritma 9 nah kita jawab ya nah jadi logaritma 27 kita bagi dengan logaritma 9 nah jadi sama dengan logaritma B dibagi dengan logaritma A nah sifatnya nah berarti ini sama dengan logaritma B basis A ya nah oke jadi ini kita ikuti logaritma 27 dibagi dengan logaritma 9 sama dengan logaritma 27 basis 9 sama dengan logaritma 3 pangkat 3 basis 3 pangkat 2 nah siswa sifat berarti ini kita bagi dengan ini pangkat kita bagi berarti 3 per 2 kali logaritma 3 basis 3 nah berarti ini menjadi 3 per 2 dikali 1 sama dengan 3 per 2 nah jadi jawabannya disini adalah D oke itu dia untuk soal nomor 9 mudah-mudahan bisa dipahami nah lanjut ke nomor 10 oke sekarang kita lihat di soal nomor 10 nah ini bisa kita coba perhatikan jika X Y dan Z adalah penyelesaian sistem persamaan X tambah Y per 2 sama dengan 10 X ditambah Y per 2 sama dengan 10 ya kemudian Y per 4 dikurangi dengan Z sama dengan min 2 kemudian X per 2 atau Z per 2 ya Z per 2 ditambahkan dengan X per 3 sama dengan 4 nah jadi kalau kita perhatikan ini maka kita coba dulu membuat ke dalam bentuk sederhana ya nah sebenarnya boleh saja ini kita buat langsung ya kita gunakan sistem eliminasi nah tapi langkah baiknya kalau kita gunakan dengan metode pertama kita sederhanakan dulu ya nah ini kita buat menjadi langsung ini kita kali 2 semua berarti 2X oke ditambah Y ini menjadi 20 nah dia gitu ya bisa ya kemudian yang berikutnya ada ini kali 4 berarti 4Y dikurangi dengan 4Y salah ya dengan 4Y tapi Y Y dikurang 4Z sama dengan min 8 persamaan 2 kemudian berikutnya adalah kali 6 berarti 3Z oke ditambahkan dengan 2X sama dengan 24 persamaan 3 nah jadi kita coba membuat eliminasi nah ini kita coba eliminasikan yang pertama dengan yang ketiga coba eliminasi 1 dan 3 ya 1 dan 3 maka ini kita proleh 2X ditambah Y sama dengan 20 ya nah kemudian disini 2X ditambah 3Z sama dengan 24 nah ini langsung kita kurangkan maka ini adalah Y dikurang 3Z sama dengan min 4 ini adalah persamaan keempat nah jadi dari persamaan 4 berarti kita coba eliminasi 4 dan 2 nah diperoleh disini jadinya oke berarti Y dikurang 4Z sama dengan min 8 Y dikurang 3Z sama dengan 20 min 4 ya min 4 oke salah per ini langsung kita kurangkan maka ini adalah min Z sama dengan min 4 nah Z sama dengan 4 nah jadi dapat Z nah kalau sudah dapat Z berarti otomatis untuk nilai Y kita peroleh nah dari sini kita buat ini dari persamaan 2 kita coba ya persamaan 2 disini nah berarti Y dikurang 4Z sama dengan min 8 nah Z dari 4 berarti Y dikurang 16 sama dengan min 8 maka Y adalah min 8 ditambah 16 berarti 8 nah selanjutnya untuk mencari nilai X kita substitusi kemari ini 3Z ditambah 2X sama dengan 24 nah Z nya kan 4 berarti 3x4 12 ditambah 2X sama dengan 20 berarti 2X sama dengan 24 dikurang 12 berarti 12 berarti X nya 6 nah jadi dari sini kita peroleh X nya adalah 6 kemudian Y nya adalah 8 kemudian Z nya adalah 4 nah jadi pertanyaannya adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan berarti 46 ditambah 8 ditambah 4 maka hasilnya adalah 18 oke jadi jawabannya adalah B nah itu dia untuk soal nomor 10 nah ini adalah pembahasan terakhir matematika di part ketiga dimana sebelumnya saya sudah memberikan pembahasan nomor 11 sampai 20 21 sampai 30 oke nah semoga bermanfaat yang mau ujian di Politeknik yang lain nah akan saya upload berikutnya adalah video atau pembahasan soal WMPN Mandiri Politeknik Negeri Medan oke terima kasih sekian video dari Jibam pada main hutagao jangan lupa like komen share and subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan dengan video selanjutnya bye 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 bye